Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Kita akan lanjutkan materi kelas Bypass Facebook Marketplace 2023 Nah materi kali ini teman-teman ada di Modul 1 dan kita Sudah sampai di poin akun Facebook ya Jadi akun Facebook Ini adalah termasuk juga Dalam hal-hal yang harus Disiapkan untuk jualan naris Di Facebook Marketplace teman-teman Oke lebih detailnya tentang akun Facebook Saya akan mulai penjelasannya dengan analogi Jadi begini Untuk akun Facebook yang teman-teman Akan gunakan itu nanti Kita akan kita analogikan Dengan yang pertama Ada akun itu adalah akun Pemilik toko Jadi kalau kita kemarin memahami Facebook Marketplace itu ibarat Pasar lokal gitu ya Kalau kita jualan di pasar itu kan Kita punya toko punya outlet disana Punya gerai disana gitu ya Nah disitu ada yang punya Nah itu adalah Yang punya itu kita Sebutnya dengan pemilik toko Nah akun Facebook itu harus ada Akun pemilik toko Maksudnya begini Teman-teman Harus punya satu akun Yang itu adalah akun utama Ini untuk main pertama kali Teman-teman harus punya yang namanya Akun utama ya Ini akun pemilik toko Nah ini adalah akun yang Mungkin teman-teman saat ini sudah punya Gitu ya Atau kalau teman-teman sekarang ini Belajar di kelas ini sama sekali Belum punya akun Facebook Berarti teman-teman harus buat Satu akun Facebook utama Teman-teman Gitu ya Silahkan dibuat Nanti untuk teknis pembuatannya Ada di video tersendiri Gitu ya Oke Yang penting teman-teman silahkan buat dulu Oke Akun utama Kemudian teman-teman Untuk meningkatkan penjualan gitu ya Teman-teman bisa bayangkan Kalau punya toko di pasar Teman-teman jaga sendirian Dan teman-teman punya karyawan Oke Atau punya team sales Kira-kira Hasilnya lebih banyak yang mana Pasti teman-teman Jawabannya kompak ya Lebih banyak Yang ada karyawan atau team salesnya Secara logika seperti itu Walaupun mungkin bisa jadi Ya Kalau team sales atau karyawannya itu Enggak produktif Enggak menghasilkan Bisa jadi lebih banyak yang jualan sendirian Tapi secara logika Secara perhitungan Misalnya nih teman-teman Jualan sendiri Itu bisa melayani 20 orang sehari Ngomsetnya misalnya 2 juta atau 5 juta per hari Kalau teman-teman punya 2 akun Potensinya ya Bisa 4 juta 10 juta per hari Gitu kan 2 kali lipat Kalau 2 akun Kalau 2 karyawan seperti itu Kalau punya 3 karyawan 4 karyawan Pasti lebih banyak Seperti itu kan ya Logikanya seperti itu Jadi kita bisa ikhtiarkan Dengan cara seperti itu Maka sebaiknya Teman-teman juga punya Akun karyawan Atau team sales Yaitu saya menyebutnya Dengan akun ternakan Ya Jadi ada akun utama Itu adalah akun teman-teman Yang saat ini sudah ada Dan kemudian ada akun ternakan Ya Oke Akun ternakan disini dibuat Tujuannya adalah Untuk melipat gandakan Penjualan teman-teman Gitu Dimana akun ternakan ini Bisa teman-teman buat sendiri Atau kalau teman-teman Tidak mau repot buat sendiri Teman-teman bisa rekrut reseller Nah Akun resellernya teman-teman Itu boleh dianggap Sebagai akun ternakan Dengan syarat Akunnya reseller Akun Facebooknya reseller Itu juga ikut jualan Di Facebook marketplace Seperti itu Oke ya Bisa diumahami Silahkan diingat-ingat Pertama punya akun utama Ini adalah Ibarat akun pemilik toko Jadi ini pemain utamanya Gitu ya Dan kemudian Yang kedua teman-teman Untuk melipat gandakan penjualan Caranya adalah Punyalah akun ternakan Oke Bagaimana caranya Kalau teman-teman Pengen punya akun ternakan Yang mana ini adalah Akun yang teman-teman buat sendiri Ini gambarannya Materi ini bukan materi teknis Oke Materi teknis nanti ada video tersendiri Disini Gambaran strategi atau caranya Jadi untuk pembuatan akun sendiri Teman-teman Untuk pembuatan akunnya Teman-teman bisa buat sendiri Akunnya Dengan Pertama teman-teman wajib membuatnya Dari HP Ini rekomendasi saya Jadi saya tidak menyarankan Teman-teman membuat akun Facebook Dari laptop Atau teman-teman membuat akun Facebook Menggunakan software atau tools tertentu Proses pembuatannya Jangan pakai tools Nanti pas jualan Boleh Sekali lagi ya Pas jualan Posting-posting produknya Boleh pakai tools Tapi buat akunnya Disarankan pakai handphone Agar lebih awet Lebih aman Seperti itu dari pengalaman kami Oke Nah kalau teman-teman Mau buat akun Facebook sendiri Ya dengan handphone ini Yang teman-teman perlu siapkan adalah Pertama Email Ini wajib banget Oke Email ini wajib Kedua Nomor handphone Sifatnya adalah Kalau teman-teman bisa Berhasil Membuat akun dengan email Teman-teman boleh Tidak menggunakan nomor handphone Tapi kalau teman-teman Tidak bisa membuat Dengan email Teman-teman Ya Solusinya adalah Dengan nomor handphone Oke Ini yang perlu teman-teman siapkan Gitu ya Nomor handphone teman-teman bisa beli Ya di marketplace Di Sopi Itu ada namanya Kartu siap OTP Itu gak perlu registrasi Harganya antara Rp1.500 Sampai dengan Rp15.000 Ya itu per kartunya Rata-rata itu Saya beli di harga Rp1.500 Sampai Rp4.000 Ya Yang lebih dari Rp4.000 Saya gak pernah beli Jadi rata-rata Saya beli di harga itu Gitu teman-teman Ya cari aja di marketplace Namanya kartu siap OTP Nanti kartunya nyampe Itu bisa langsung teman-teman Gunakan Tanpa registrasi Menggunakan KK Dan lain-lain Seperti itu ya Oke Itu yang perlu disiapkan Dan juga Satu lagi ya itu Profil akun Di sini Teman-teman saya siapkan Foto profil Kemudian nama akun Kemudian informasi lainnya Ya silahkan nanti Ketika membuat akun Itu dilengkapi Panduan teknisnya Ada di video tersendiri ya Yang pasti teman-teman Sampai disini Faham ya Kalau teman-teman Perlu memiliki Akun ternakan Dan untuk membuat Akun ternakannya Teman-teman bisa Dengan cara Seperti ini Kalau mau buat sendiri Atau kalau teman-teman Gak mau repot Buat sendiri Teman-teman bisa beli Ya Nah cara beli akun Facebook Itu juga Gak asal Kalau asal nanti Teman-teman bisa Rugi atau sia-sia Beli akunnya Itu ya Nah Di sini teman-teman Saya Kembali ke tujuan Nanti Atau ke strategi kita Nanti Pas mau main Jualan di Facebook Marketplace Ya Strategi kita nanti Seperti apa Kalau kita mau main Bar-bar Strateginya Saran saya Belilah akun yang harganya Murah aja Yang harganya 1500 sampai dengan 5000 per akun Ini biasanya Akun yang fresh Akun yang baru Langsung dijual Dan teman-teman Silahkan cari Penjual yang memberikan Garansi login Ya Jadi kalau teman-teman Pas baru login Kemudian ke Bennett Penjualnya Mau menggaransi Mau mengganti dengan baru Gitu ya Ini harganya segini Kesaran 1500 sampai 5000 Di Sopi ada Teman-teman Di Tokopedia Kayaknya ada ya Coba teman-teman Lihat nanti Kalau Biasanya Di Sopi ada ya Atau teman-teman Nanti bisa saya referensikan Akun-akun Telegram Dan juga Kontakt beberapa Teman saya Yang menjual Akun Facebook Gitu ya Kalau teman-teman Mau beli Kemudian Kalau teman-teman Strateginya adalah Main normal Teman-teman Silahkan Bisa beli Akun ini Harganya biasanya Antara 10.000 sampai 25.000 Dimana Akun ini Agak mahal Lebih mahal Karena Biasanya Di garansi login Dan juga Garansi lepas limit Artinya Akunnya Sudah bisa posting banyak Tidak dibatasi Postingnya Satu Postingan per hari Gitu ya Kalau teman-teman Dapat akun Di harga ini Kok masih kena limit Teman-teman Boleh ya Pastikan Apakah di deskripsi Penjualnya itu Menyampaikan akunnya Lepas limit Atau enggak Nah teman-teman Sebelum membeli Baca Baca-baca betul Deskripsinya Cari yang Akunnya itu Lepas limit Sehingga teman-teman Bisa Posting banyak Oke Seperti itu ya Jadi sampai disini Teman-teman Faham Ada dua akun Yang perlu teman-teman Miliki Yang pertama adalah Akun Pemilik toko Dan yang kedua adalah Akun Karyawan Atau team sales Oke Dan Dari video ini Saya berikan PR ke teman-teman PR nya adalah Maksimal dikumpulkan besok ya Pukul 11 malam Atau 23.59 Silahkan teman-teman PR nya dari video ini adalah Yang pertama teman-teman Siapkan akun utama Yang kedua Siapkan akun ternakan Akun utama Siapkan satu Akun ternakan Boleh satu dulu saja Juga gak apa-apa Itu PR teman-teman Silahkan dikerjakan Dan kita Akan review Tugas teman-teman Besok di grup kita Grup belajar Kelas bypass Facebook marketplace Oke Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa tanya di grup Dan selamat praktek Selamat menyiapkan Akun Facebook nya Yang akan membantu teman-teman Untuk mendapatkan Penjualan lebih banyak Di Facebook marketplace Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di materi berikutnya